Pembersah fenomena geng motor kembali marak terjadi di Ibu Kota. Kali ini, tiga orang yang tergabung dalam kelompok geng motor Poyok 09CR ditangkap aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat usai melakukan aksi penyerangan terhadap warga di Jalan Gangking Kit Gambir, Jakarta Pusat. Akibat aksi penyerangan tersebut, salah seorang warga terluka dan harus mendapatkan 20 jahitan karena terkena sabetan senjata tajam. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penyerangan yang dilakukan kelompok geng motor terhadap warga di Jalan Pintu Air, Kebun Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan lebih dari 20 sepeda motor, geng motor langsung melakukan penyerangan terhadap warga yang tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Usai menyerang dengan membabi buta menggunakan senjata tajam, kerombolan geng motor itu langsung pergi begitu saja meninggalkan lokasi. Akibat penyerangan tersebut, Raihan Malik Hanafi, seorang remaja berusia 19 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam di bagian punggung. Aksi penyerangan kelompok geng motor ini diketahui terjadi pada Sabtu 4 Juni lalu. Aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan mendalam, akhirnya berhasil mengamankan tiga orang kelompok geng motor Poyok 09CR yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan. Selain mengamankan tiga orang kelompok geng motor, polisi turut mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan para pelaku. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setiokus Herianto memastikan, aksi penyerangan tersebut terjadi akibat ulah kelompok geng motor yang saling tantang di media sosial. Merasa tertantang, kelompok geng Poyok 09CR kemudian langsung menyerang warga di kawasan tersebut. Pelaku pembacokan ini tergabung dalam geng motor Poyok 09CR yang berkebutukan di sawah besar dan korban adalah warga ataupun kelompok geng kinkin, kinkin di Gambir, Bito Air 2. Saling menantang, akhirnya dari geng Poyok tersebut menyerang ke Gambir. Posisi korban adalah waktu itu tertinggal oleh kawang-kawannya, hingga salah satu tersangka turun dari motor dan langsung membacok. Tiga orang kelompok geng motor tersebut kini diancam pasal 351 ayat 2 dengan ancaman pidana tiga tahun penjara. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan.